Intro Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Poldri Irjen Napoleon Bonaparte mengkomentari kasus yang menjerat Ferdi Sambo atas pembunuhan Brigadier J Irjen Napoleon mengatakan pihak-pihak yang terlibat dan membantu Ferdi Sambo membuat skenario juga harus dipidana Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak menjadi kebiasaan memutarbalikan fakta saat menangani sebuah kasus Ini disampaikan Irjen Napoleon saat ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan kamis kemarin Terdakwa kasus panggilan yang terhadap MKC tersebut juga mengapresiasi Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo Terkait penetapan status tersangka Ferdi Sambo Atau bagaimana sih Pak? Kira-kira? Saya juga sama dengan saudara-saudara Mendengarkan itu dari pemerintahan di media Saya tidak tahu persisnya apa Namun pemerintahan dari media sendiri menyampaikan Bahwa skenario itu tidak dibuat oleh Pak Sambo sendiri Tapi ada pihak-pihak lain Penasihat-penasihat yang katanya belum muncul itu Karena ini telah memberikan pengelokan kabar buruk Kepada publik Itu perlu juga dipidana Supaya jangan jadi kebiasaan Jangan jadi kebiasaan Kemudian membolak-balikkan fakta Itu yang terjadi Ini jadi momentum tadi saya bilang Untuk mengungkap skenario-skenario lain Yang mungkin terjadi dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya Yang lain itu Masih berkasih Kasih saya Keputu Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya